Ini ngapain abang-abang ini Oh di Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Tian Riek Ya kali ini gue dapet kiriman video ya dari Bang Nasir nih Udah jam setengah 12 malam nih gue buat videonya sekarang Itu tentang bencana banjir ternyata ya terjadi di Malaysia Lebih tepatnya terjadi di Besut Terengganu nih Tanggal 18 sama 19 Desember kemarin nih Iya gue baru tau ya ada banjir Jadi gue langsung nonton aja videonya nih Kita mulai 1, 2, 3 Ui sampe atap rumah dong Ok Intro Dari Nur Moh Banjir teruk Dijertih Besut Disebabkan banjir termasuklah Laluan Alulintah, Jertih dan Kuala Besut Dilaporkan air naik dengan cepat Dan laju menyebabkan ramai penuduk sekitar Besut Ini hujan derasnya berapa jam ini Sampai sebegininya Uuuuh Atap rumah cuy Tenggeram Aduh itu kereta rusak dah Wih deras bener airnya Ini apa daerah lain juga apa terkena banjir juga gitu Coba konfirmasi ya Karena ini di Trengganu Kalau daerah lainnya gimana cuy Waduh Semoga bencana banjir ini gak Gak sampe ada korban deh ya Mudah-mudahan Rumah yang kerendam sampe Sampai atapnya gimana itu Jadi tempat berenang ya Minta banjir Buk Buk Datangkan Buk Apa? Datangkan apa katanya? Jalek susah Jalek susah Jalek susah Belagol lah Allah Oh TPU nih Tempat pemakaman umum Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Di pentung Dari mana itu babi? Bisa nyasar ke situ Waduh Lumayan parah juga ya Wah ini dari mobil-mobilnya Kayak mobil ini ya Kayak mobil bantuan nih Itu pun masih hujan loh Wah Gila Kalau disini Bogor yang hujan Teras berjam-jam Jakarta yang banjir Iya Kalau udah Bogor hujannya Bisa berjam-jam Udah pasti Jakarta banjir Disini Karena Bogor kan Termasuk dataran tinggi ya Jadi Airnya tuh Dikirimnya Ke Jakarta Jadilah banjir Aduh Banyak banget kereta yang tenggelam itu Pasti Harus masuk bengkel Selepas ini ya Apalagi kalau misalnya Mobil itu Mobil-mobil tua Gitu ya Mobil lama Kereta tua Setengah badan Haduh Hebat nih Mobil masih bisa laju Yang ngeri sih Kabel-kabel listrik Itu ya Ada yang jatuh Turun Ngeri Ya Allah itu Di dalam rumah Dokumen-dokumen penting lah Selamatin lah ini Si kucing pun Menggigil Kerendem dia Masya Allah Oh dikit lagi Ngepagai Bumahri Gimana Ya cuy Kita doain bareng-bareng cuy Ini semoga Bencana banjir ini ya Yang terjadi di Terengganu Malaysia Tidak memakan Korban jiwa Gitu ya Kalau barang Rusak Hilang Itu masih bisa kita cari cuy Tapi kalau sampai Nyawa ya Aduh Jangan sampai cuy Baru kali ini Gue ngeliat apa ya Suasana banjir Di Malaysia langsung ya Walaupun hanya lewat video Gitu Ternyata buset Tinggi juga airnya loh Dikirain kalau banjir Di sana itu Cuma kayak sekitar Sampai pahak kaki Aja gitu ya Ini setengah badan juga Bahkan tadi Rumah-rumah tuh Ke atapnya ya Parah juga berarti Dan di tengah-tengah banjir ini ya Ternyata Warga Malaysia pun Tingkahnya Banyak yang lucu-lucu ya Iya Ini dapet kriman lagi Dari Bang Nasir nih Jadi kita langsung Lihat aja videonya ya Kita mulai Satu Dua Tiga Inilah sepupu Ambo Yang paling lucu Soho awal Padoho lain Dia meluncur dong Ya emang Kadang Kalau lagi banjir begitu Jadi wahana buat berenang ya Dia udah gak peduli tuh Masuk musim tengku Amat bencana Yang penting Yang penting Udah dipakai berenang Namun rakyat Malaysia Tetap tenang Menghadapinya Malah terakam Beberapa gig video Memaparkan Gelagat netizen Di lokasi banjir Yang mencuri Perhatian Iya santuy-santuy Aja mereka ya Dapet belut itu Mama dapet belut Gede bener Jago lagi megangnya ya Nah ini mau ngapain ya orang Anak main banjir Bapak Bapak-bapak Aduh Aduh dia dayung-dayung Itu pake apa pula Ah pake ininya nih Apa sih namanya Ah udah Buat angkut-angkut tanah tuh Ya Allah Dia ngojai disitu Perlengkapannya Liat Pake kaki katak coba Aduh Nah Ini ngapain abang-abang ini Oh di Wah ngaco Ini ngaco Dicocok Dicocok ke itunya dong Genangan airnya dong Wah ngaco Roti dicocok ke genangan air Parah 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 Ini Ini kemana orangnya Orangnya mana Motornya doang Cara mengamankan ini Motor nih ya Pake gabus tuh Iya Kawat Molek Demo Apa nih Ngapain juga Pake ember Cuy Itu pager Ya Allah Mak Mak eh Aduh Menikmati banget Kayaknya makan ya Ya Allah Walaupun Banjir Sambil Mancing Ya Allah Santuy-santuy Bener Nah Nikmat Kayaknya nih Ada-ada aja ya Warga Malaysia ya Hah Banjir dia nikmati loh Kapan lagi Bisa makan di tengah banjir Sambil mancing ya kan Ada-ada aja emang Masih tetap masak Oke Di dalam rumah Walaupun banjir ya Iya semangat pak eh Yuk Masak apa tuh Uh lele ikan lele Uh gede Lele jumbo Uh dapet cuy Mayan dibakar Lele gede bener Nyasar kesitu Tuh kan Segede sende Asik Ini lagi ya Sambil menikmati Ya Habis Kalau sudah begini Mau di apa kata ya Iya Udah jalannya begitu Begitu dah Kita harus tetap Jalan hidup ya kan Ini Aduh dia pemanasan disitu Oh mau lomba berenang ceritanya Dipakaiin ini lagi Sound dari inian ya Sukan Aduh Ada duyung pula Macam-macam aja Pakai wik lagi Wah bener gabut Aduh Macam mana nah healing nih Kata nya Healing Healing Ngapa jadi duyung Aduh Aduh Prepare what ya Aduh 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 Tetap dagang cuy Ya Tetap ya Apa ini namanya Ini apa cuy Nama makanannya cuy Enggak sampai kerendam tuh Kereta musim banjir Oh kreatif Ini kreatif cuy Dibikin dari apa itu Ini bocang apa Oke asik nonton Santuy Dia ngepeduli Ada banjir ya Mending nonton Alamak Oh yakin diminum itu Kaget dong Sedih-sedih memang ya Dengan adanya Becana banjir ini ya Cuma Ini harus dihadapi Dan beginilah Cara warga Malaysia Menghadapi banjir ya Dengan jenaka gitu Iya Wah kacau Ya Allah Tidur di penggorengan Itu wajan Oke udah habis Videonya udah habis Oke Thank you Thank you Aduh Jangan lupa subscribe ya Channelnya Ini Nurmo Oke Wah gila-gila-gila Gokil Gue baru tau ya Cara menghadapi banjir Dari warga Malaysia Itu seperti ini ya Tetap santuy Ya kan Tetap Menikmati mereka gitu Bahkan bocil tadi Gak peduli dah Tetap nonton di acara Favoritnya tuh Berita kayaknya Dia nonton tuh Iya Dia gak nonton kartun Tapi nonton berita Kecil-kecil ya Bocil Terus yang paling kreatif Tadi tuh bikin kereta tuh Dari apa tau ya Aduh Sama pace-pace tadi tuh Tetap dagang ya Entah nama makanannya apa Gue gak tau Kalian tulis di kolom komentar Pokoknya semua pertanyaan gue Tentang video ini ya Tulis di komentar Biar gue tau Jadi Ya Walaupun terjadi musibah Kita harus tetap menghadapi Dengan lapang dada ya Dengan ikhlas Tentunya Seperti yang diperlihatkan Dalam video tadi Karena memang Kita tidak bisa berbuat apa-apa Ini alam ya Dan respon warga Malaysia Menghadapi banjir ini Sungguh Sungguh Sangat Menggelitik ya Bikin gue ketawa Dari tadi Sumpah Oke menurut gue Sekian dulu aja Video reactionnya Terima kasih buat Bang Nasir Yang sudah mengirimkan video Bila kalian suka dengan Video reaction ini Silahkan pencet tombol like Jangan lupa share and comment videonya Dan jangan lupa juga subscribe Dan pencet tombol lonceng Dukung channel gue Mencapai 100 ribu subscriber Oke So Thanks for watching Jangan lupa like